Di SS, nanti mau di laporan. Aduh, yang punde. Siapa lagi nih? Biba berisik gak gue, ba? Itu suara. Suara ondel-ondel. Di-record, Terry. Nanti mungkin di-edit buat laporan. Beberapa penyebutan tadi. Demi awal, dari gue banyak ondel-ondel. Orang apa itu? Pasung onel-onel lah. Yaudah, kalau mendengarkan aja, bos. Ternot mana, Ria? Gak, yuk, yuk. Tuh, siapa lagi buing-buing hatir. Buing-buing. Orang-orang. Ini Abah nih kayaknya nih. Sama-sama. Abah apa, Sofian. Iya, sofian. Dia mau ikut. Gak bisa lihat, mau kenalan. Kenalan dulu dong. Gak usah lah, selama. Gak usah ya. Kami punya dua orang ini, yang gak kalian kenal, Habibat, teman-teman, semua. Ini anak FTI, intinya. Saya sedang meramaikan tangan. Sudah, oke, bagus. Dek, lu berdiri ke sana, Dek. Sini, Dek, ma'ong. Maaf ya, Kak. Yang belum masuk tuh, yang tadi ini. Ini suara bayi. Ayo, jangan risik. Lu lagi tiduran apa nyendir, Siri? Tiduran lah. Hah? Itu belakangnya ada bantal. Terus ada tembok ya? Kalau gak tembok itu kas, eh. Enggak tidur. Tembok itu, tembok. Enak banget. Tembok berisik, gak tembok? Enggak kok, udah apa-apa kok. Oke, kita mulai lagi ya. Mulai, mulai, mulai. Yang sekiranya suaranya bakalan berisik, di mute aja. Dikik. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Yaudah, gue live ya. Di mute aja. Halo, halo. Waalaikumsalam Wr. Wb. Ya, di mute ya. Waalaikumsalam Wr. Wb. Oke, disini kenalin dulu. Nama saya Ari, dari FTI. Dan kita bakalan, sekiranya bakalan lanjutin dari pelatihan yang pernah kita buat juga di video. yang pernah di lantai 4 itu. Kan kemarin itu, waktu itu kan kita baru intro doang. Nah, sekarang tujuannya kita bakal langsung ke belajar steps juga ya. Jadi, ini untuk review dulu. Kita review dulu sebentar materi utamanya. Oke. Nah, kalau desain powerpoint, nah disini tergantung sih mau pakai powerpoint versi berapa ya. Kalau disini saya pakai versi 2016. 2016 gak apa-apa, 2013 gak apa-apa. Kalau 2010 itu tampilannya agak beda, jadi kalau bisa sih minimal 2013. 2013. 2013 berapa? 13. 13, oke. Nah, dengan powerpoint kita bisa bikin yang kayak gini nih. Versi card, ID card, terus ada poster, banner, browser, dan feed Instagram. Nah, nanti kita bakal juga bikin feed Instagram deh, karena kan kebutuhan di kesei juga kan ada di feed Instagram juga tuh. Desain-desain. Nah, kita langsung belajar ke komponen dasar desain. Ini review ya. Jadi desain itu ini penjelasan dari saya ya, bukan dari mana-mana, tapi yang udah saya kumpulin jadi satu, terus jadi materi desain. Jadi ada tipografi desain. Ini nge-like. Jadi ada kiranya ada empat yang penting adalah tipografi, warna, layout atau tata letak, dan ada set. Set ini maksudnya bentuk ya. Nah, yang paling penting dari desain itu ide dan kreativitas, karena kita juga nanti bakalan belajar tentang copyright dan segala macam, karena karya itu gak luput dari yang namanya apa ya, license atau copyright itu. Jadi, itu bahaya kalau misalnya kita berurusan sama hal itu. Nah, selain itu kita langsung ke warna. Ini apa ya, bisa dibilang sangat dasar, desain yang sangat dasar. Kita harus mempelajari apa itu psikologi warna. Jadi, warna itu gak bisa asal dipakai. Jadi, kalau misalkan untuk misalkan apa yang terjadi kalau misalkan kira-kira McDonald's. Kan itu logonya itu kan warna merah sama kuning itu identiknya. Kalau misalkan jadi warna biru, itu artinya beda lagi. Nah, kita bakal coba kita artiin gitu. Kalau merah, kenapa mereka pakenya merah gitu. Karena merah itu merepresentasikan sebuah makanan atau semangat atau energi juga gitu. Jadi, kalau biru nih, kita lihat ada pink, itu kan ya kayak warna kecewe-cewean gitu. romantisme, cinta, wanita, dan kreatif juga. Kuning, ada orange, harapan, ceria, kreatif gitu. Nah, disini biru nih. Tadi yang udah kita singgung tadi, logo McDonald's gitu. McDonald's kenapa gak pakai warna biru aja? Karena warna biru ini apa ya? Warna yang dingin. Jadi, artinya warna dingin gitu. Jadi, dia gak cocok untuk mood orang-orang yang makan gitu, kalau untuk warna biru gitu. Jadi, itu salah satu strategi juga dalam desain. Nah, ini ada hijau, biasanya hijau kan identik sama hutan, pohon, dan yang berbau alam gitu. Nah, itu ada putih dan hitam. Putih sama hitam ini bisa dibilang terbalikan lawannya gitu. Kalau putih bersih, hitam gak selalu gak bersih sih, tapi hitam itu lebih ke misterius. Nah, oke. Kita langsung ke flat color. Flat color maksudnya apa? Ini salah satu kategori warna ya. flat color adalah warna minimalis atau kondisi warna yang tersen bersih dan kontras warnanya rendah. Jadi, nanti kita bahas juga. Kita praktekin. Nah, dari kiri dan kanan ini kan kita udah pernah jawab gitu ya. Kalau yang A ini itu warnanya kontras sekali nih merahnya. Jadi, gak terkesan apa ya namanya? Gak terkesan minimalis. Jadi, flat colornya itu adalah yang B. Karena warna B ini merahnya ini lebih apa ya? lebih kontras. High-nya itu putihnya itu lebih banyak daripada yang A. Nah, ini A, B, C yang mana? Yang itu adalah B dan C gitu. Karena kalau A ini kontras banget. Lebih. Terlalu, apa ya namanya ya? Terlalu dalam lah warna birunya. Nah, disini bisa kita bandingin gitu. Kalau misalkan sebuah desain pakai flat color dan kontras color gitu. kalau flat color lebih bagus gitu. Warna birunya juga kan. Kalau itu kan birunya terlalu kontras, hijaunya juga gitu. Jadi, terkesan apa ya namanya ya? Terkesan kayak ngedit foto tapi cuma ditambah-tambah editnya doang, kontrasnya doang gitu. Jadi, agar ngejreng. Itu juga yang bikin jelek. Nah, setelah itu ada gradient color. Gradient color ini perpaduan warna lah intinya. Kombinasi warna dua atau lebih. Nah, setelah itu ada dua cara yaitu ada terang dan gelap gitu. Kalau terang dan gelap cuma pakai dua warna yang sama tapi kontrasnya yang beda. Dan shadow-nya juga berbeda gitu. Dan kalau misalkan kombinasi warna ada dua gitu. Jadi, warna yang sedikit berlawanan dan dekat juga warnanya gitu. Jadi, ada jarak antara warna gitu. Nah, kita akan coba contoh kewarnaan gradient yang salah. Kalau gradient yang salah tinggal kita coba-coba aja. Kalau misalkan warnanya itu membuat tengah-tengahnya ini jadi abu-abu gitu. Jadi, kan ini jelek banget kelihatannya nih. Jadi, kayak ada tiga warna gitu. Jadi, ini adalah gradient yang salah gitu. Menjadi tiga warna karena jarak warna yang jauh. Jadi, ada beberapa trik yang kita pakai untuk gradient color. Nah, tips memilih gradient color. Nah, di sini kita bisa contohin misalkan hijau Tosca sama hijau apa nih? Aqua nih. Ini kan warnanya nggak terlalu jauh nih. Jadi, kita bisa gunain untuk gradient color. Kalau yang ini misalnya orange sama Tosca eh, Aqua gitu. Ini kan bisa bikin dia abu-abu nih. Jadi, ini jelek karena jaraknya jauh banget dari sini ke sini. Nah, kalau yang ini kita bisa lihat contohnya jadi ada tips, ada aturannya lah gitu biar desain kita lebih mantep. Nah, untuk daripada kita mikir-mikir gradient warna apa kira-kira yang bagus kalian bisa nyari aja di gradienthunt.com untuk apa namanya contoh-contohnya gitu. Jadi, ini udah banyak yang bikin juga. Nah, atau Google Image gradient color flat. Nah, ini juga banyak banget. dan palette color. Palette color ini gabungan warna yang cocok untuk desain. Jadi, kita contohin misalkan warna-warna ini. Ini disebut palette color nih yang bawahnya ini kotak-kotak ini nih. Jadi, jadi warna yang kita pakai untuk desain itu nggak jauh-jauh dari ini nih. Jadi, cuma warna-warna ini doang yang bikin kita untuk ngedesain gitu. Nggak warna yang lain gitu. Jadi, udah mempersiapkan kira-kira warna apa aja yang client mau atau apa gitu. Nah, setelah itu disini kita bisa menentukan beberapa palette color ya. Kalau ini ada tiga caranya ini namanya triadik nih. Lagi baru masuk ya. Nah, ini ada konsep triadik. Jadi, dia memilih tiga warna dari panah kayak gini nih segitiga ini. Dan setelah itu ada dua. bisa di apa namanya dicoba ntar. Nah, bisa juga kalian bisa nyari palette colornya itu di colorsun.co ya. Jadi, disini udah disiapin banyak palette color. Setelah itu atau Google Image palette color juga ini banyak banget. Nanti cara cara pakenya ntar saya kasih tau. Setelah itu ada tipografi design. Tipografi design ini berpengaruh pada tata letak ukuran jarak tipe dari font. Jadi, ini berfokus pada font. Tipografi itu font atau tulisan yang digunakan. Nah, setelah itu ada jenis huruf. Kalau disini saya mengelombokkan jadi dua yaitu formal dan art. Jadi, ada dua yang kita pakai nanti. Nah, setelah itu disini ada contoh-contohnya misalkan transformer Androgyne, Eurocomic, Black Cross, Nasalization. Nah, ini itu font-font yang nggak formal. Jadi, dipakai buat kayak misalkan poster untuk apa ya? Acara-acara event fancy atau apa gitu. Jadi, pakenya biasanya untuk menarik perhatian itu ya font-font kayak gini. Kalau misalkan font-font yang monster sendiri atau open sans itu biasanya dipakai buat kayak proposal, skripsi, atau desain yang formal. Jadi, penggunaannya juga harus sesuai. Nah, contoh penggunaan font yang baik nih. Misalkan kayak gini dari Muslim Next Generation gitu. Ini font-nya bagus banget ya kalau misalkan kita paduin juga dengan font-font yang lain. Setelah itu, kita ada shapes itu bentuk ya. Tadi udah kita singgung. Shap itu bentuk dua dimensi untuk membuat sebuah satuan bentuk ilustrasi. Nah, di sini shapes ini nanti yang dua dimensi ini kita buat untuk menggabung-gabungkan jadinya bentuk flat color. Flat color. Flat apa namanya? Flat illustration. Nah, di sini ada shapes dasar segitiga, bulat, dan kotak. Dari shapes dasar ini kira-kira apa yang bisa kita buat? Dari bulat-bulat ini, kotak, dan yang lainnya kita bisa bikin di powerpoint jadi kayak gini. Nah, setelah diwarnain begini. Jadi, dengan warna dan apa namanya, bentuk-bentuk yang pas itu bisa kita bikin apa aja dah pokoknya di powerpoint. Nah, dari bentuk-bentuk yang kayak gini bisa kita buat pemandangan flat illustration begini juga. Nah, setelah itu kita masuk ke layout. Layout ini bisa dibilang tata letak lah. Jadi, kita mempresentasikan bahwa orang yang melihat desain kita itu ngerti gitu. Dia bakal baca dari mana dan seterusnya gitu. Jadi, tata letak ini banyak sih. Kalau misalnya ini biasanya tata letak umum ada judul event. Ini kita bahas poster ini ya, poster event ya. Informasi utamanya ada judul event, info event, info lanjutan, dan event gitu. Jadi, otomatis mereka bakalan baca dari atas gitu ke bawah. sampai yang paling bawah ini yang gak terlalu penting lah misalkan. Atau ini, contoh desain yang seminar nasional ini gitu. Jadi, ini juga masih sama dari atas ke bawah gitu. Jadi, layoutnya ini itu bisa dibilang berfokus dari atas ke bawah gitu. Jadi, yang baca juga gak bolak-balik atau gak apa namanya, gak random gitu. Ngebacanya dari mana, mulai dari mana gitu. Jadi, dia bakalan menyerap informasi dari atas ke bawah. Setelah itu, kalau misalkan yang poster ini itu banyak ya. Kalau misalkan kita bikin poster yang kira-kira informasi sangat banyak gitu, kita juga harus meng-compare-nya juga dengan baik gitu. Kalau misalkan layoutnya itu kira-kira kalau misalkan ini dibagi dua gitu. Ya, ini emang bisa dibilang bingung sih, karena informasi yang banyak, tapi bisa kita simpulkan bahwa fokus poinnya itu cuma ada di event ini sampai bawah ini nih. Jadi, otomatis dia bakal ngelihat yang sebelah kanan dulu ke bawah gitu, baru ke kiri, karena yang sebelah kanan itu lebih banyak gambarnya daripada yang kiri. Otomatis manusia pasti ngelihat yang visual dulu. Setelah itu ada ukuran. Ukuran itu menentukan fokus poin juga. Tadi sempat kita singgung juga fokus poin itu apa, kayak misalkan ini open recruitment gitu. Jadi, pas orang ngelihat poster ini itu mereka sadar kalau misalnya poster ini itu tentang apa, jadi tujuan langsung lah gitu, fokus poin itu adalah tujuan langsungnya poster ini dibuat gitu, kayak misalnya ini open recruitment dia langsung otomatis ngelihat di open recruitment siapa yang ngadain yaitu ke say yes dan baru dia ngelihat yang ikon-ikon kecil sama tulisan kecil ini nih. Nah, tadi kayak gini fokus poin ini fokus poinnya itu ada di gambar-gambar dulu gitu, pasti otomatis orang-orang ngelihat gambarnya dulu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke materi selanjutnya. masih Masih Halo lo, masih ada orang? Coba ngomong. Masih ada, masih ada. Oke, masih ada. Masih ada. selanjutnya. oke, selanjutnya. Selanjutnya, kita shapes, yaitu shapes bentuk. Ini nanti ada prakteknya ya, kalau bisa, kalau bisa kalian buka di laptop, langsung buka PowerPoint-nya aja. Nah, tadi ada shapes dasar, kotak, bulat, dan segitiga. dari ini kita bisa buat Iron Man, Baby Iron Man. Dari sini kita bisa buat Flat Illustration. Dan, pertanyaannya bagaimana membentuk shapes-nya? Karena tadi shapes-nya itu kan nggak cuma segitiga ruang, kayak ada yang aneh-aneh lah shapes-nya. bagaimana membentuk shapes-nya? Jadi, di PowerPoint itu, kalau PowerPoint 2010 belum ada ya. Jadi, makanya saya saranin pakai PowerPoint 2013 aja kalau misalkan mau ngikutin tutorialnya sampai habis. Jadi, sini ada namanya merges shapes. Ini yang biasa saya gunain sih. Merges shapes ini bikin bentuk baru. Jadi, ada lima, apa namanya, lima cara untuk membuat bentuk baru gitu. Merges shapes ini, ada intersect, terus combine, fragment, giniin, sama subset. Jadi, ada caranya beda-beda juga sih. Bentar deh, saya praktekin juga. Nah, setelah itu, kita bakalan coba praktek membuat bentuk gunung. Ini kan simple nih kelihatannya nih. Nah, di sini ada beberapa layer. Lihat. Layer pertama, layer pertama itu cuma apa namanya, segitiga-segitiga. segitiga ini digabungin gitu. Setelah itu, layer kedua, segitiga lagi, dan layer ketiganya itu adalah apa ini namanya, pohon-pohon gitu. Pohon-pohon segitiga juga. Jadi, ini cuma dibuat pakai segitiga. Dan ditambahin untuk buat mataharinya itu bulat lingkaran. Ada cuma sampai 7 layer ya. Tapi, size yang digunain ini agak banyak. yang kita akan praktikin di sini adalah membuat vektor wajah. Vector wajahnya kiri-kiri seperti ini nih. Di sini ada step-nya. Kalian bisa ini sih, bisa buka powerpoint-nya juga di ini yang udah saya share di group. Nah, di sini ada beberapa step yang kita yang itu nggak dapet ya. Terlalu, terlalu. mana file-nya nih? Oh, ini. Oke. Di sini ada beberapa step juga. Kan di sini kita bikinnya itu misalkan satu muka dulu, mata dulu. Jadi, ada step-nya gitu. Kalau misalkan kalian bingung sama yang namanya nanti deh. Yang namanya depan-belakangin layer gitu. Jadi, ada aturannya juga untuk belakang atau bikin sebuah bentuk itu mau ada di depan atau ada di belakang. Nah, di sini ada step-step-nya. Pertama, step over oval vertical gitu. Langsung kita bikin aja ya. Nah, di sini pengenalan dulu ada pengenalan format apa step-step yang ada di 4point juga ya. Di sini ada home insert ya. Dari 2013 sampai 2019 ini sama aja step-step-nya ada di sini semua. Nah, kalau misalkan kalian mau bikin bentuk-bentuk kalian bisa ke home terus kalian bisa ke sini nih kanan ini. Nah, di sini bentuk-bentuk yang kita butuhin ada di sini semua terus kalau enggak ke insert ke shapes. Jadi, di shapes ini juga ada sama aja sih. Lebih sering ke shapes ke home ini nih. Nah, setelah itu kita coba buat membuat shape oval vertical. Jadi, yang ini nih oval itu yang ini ada namanya kok kalau misalkan kita drag eh, kita block yang ini nih. Setelah itu kita buat kayak gini. Nah, kalau untuk warna ya, kalau misalkan kalian di sini nih ada tab-tab-nya juga nih. Kalau misalkan kita buat bentuk baru terlalu info enggak hilang-hilang. Nah, kalau kita buat bentuk ini biasanya ada yang namanya tab format. Tab format ini yang bakal ngatur-ngatur shape-tab kita. shape fill itu warna, shape outline itu outline-nya atau garis luarnya dan type effect. Nah, type effect ini efek-efek macam-macam ada shadow, ada reflection, glow. Nah, kalian bisa coba-coba tuh. Nah, setelah itu yang kita butuhin adalah klik gambar ininya nih. Klik bentuk ininya. Setelah itu ke format shape. Klik kanan. Format shape. Nah, di sini dia bakal muncul nih sebelah kanan nih. Nah, di sini kita lebih leluasa sih. Saya lebih suka edit apa-apa di sini nih. Nah, di sini kita bisa nyari warna yang baru juga nih. Color. Nah, more color. Nah, di sini nih. Lebih banyak warna. Ya. Rik. Rik. Sedikit dipelanin ya. Mungkin teman-teman takutnya ada yang ketunjalan. Oh, iya-iya. Slow-slow. Oke, Rik. Jangan cepat-cepat. Santai aja. Sambil makasih, Rik. Oke, slow-slow. Kita lanjut lagi. Tadi kalau misalnya kalian udah buat oval nih. Kalian tinggal cari wajah warna yang pas buat muka. Ya, warna yang pas buat muka itu apa nih. Kalau di sini kita bisa cari dari yang tadi tuh. Caranya di more color ya. More color. Setelah itu standar. Nah, di sini kalian bisa milih warna apa namanya. Warna-warnanya dulu deh. Kayak gini nih. Ini kan kayak warna kulit nih. Nah, setelah itu kalau misalnya kalian gak puas dengan warna ini kalian bisa atur sedikit lagi. Nah, ini nih. Ini di sini kita bisa mainin kontrasnya nih. Atas-bawah gitu. Jadi, kita bikin se-flat mungkin. nah, warna ini kayaknya flat nih. Yaudah, tinggal kita tekan OK. Nah, kayak gini jadinya. Kalau serasa kurang nih kalian bisa ke save fill aja. Ke more color. Nah, tinggal naikin lagi. Nah, jadi begini nih. ada yang tinggalan? Belum buat. Baru merhatiin. Oke, oke. Merhatiin dulu. Gak apa-apa deh. Eh, mana kursor hilang. kan ini masih ada garisnya. Ini ada nama-nama yang gak dikenal dari TI juga ya? Iya, itu dari TI. Kan ini masih ada garisnya nih. Kalau kita lihat masih ada garis apa namanya tuh. Garis biru gitu. Ini karena outline-nya itu otomatis setiap kita bikin bentuk itu pasti ada outline-nya gitu. jadi nih, misalkan ini karena warna defaultnya itu adalah biru dari PowerPoint-nya gitu. Jadi, kalau misalnya kita ganti warna dia bakal notomatis masih ada outline-nya. Tinggal kita hilangin aja sih outline-nya. Save outline gitu. Terus no outline. Nah, dia bakal hilang kayak gitu. Setelah itu kita lanjut membuat shapes oval untuk mata dan shapes block arch untuk alis gitu. Ini kan bisa dilihat nih gampang nih kayaknya nih mata. tinggal kita bikin kita bisa pakai oval atau kita ada dua bentuk sih yang langsung bulet yang ini nih atau yang oval gitu. Tinggal kita bikin disini nah kalau misalkan kita pakai bentar loh warnanya siapa lagi nih mungkin kita atur warnanya dulu gak ada warna yang pas nah disini kita coba bikin matanya biar kita gak bikin dua kali nih kayak gini misalnya kayak gini terus nyesuaiin lagi ukuran dan warnanya gitu tinggal kita bisa kita copy paste ya kita copy paste atau tinggal kita pencet klik ini CTRL shift CTRL ama shiftnya ditekan setelah itu klik kiri nah jadi gak apa namanya gak harus copy paste tergantung saya lebih suka pakai kayak gitu CTRL ama shift ditekan setelah itu klik kiri nah dia otomatis nih nah biasanya powerpoint itu ada ruler kayak warna merah gini tuh kelihatan gak yang panah merah itu tuh putus-putus itu biasanya buat ngejajarin nah ini jadinya sejajar setelah itu kita buat apanya tadi alis block arch block arch itu ada di nah ini nih block arch kita bikin alisnya nah disini kita bisa ubah-ubah dikit-dikit itunya nah setelah itu kita kasih warna ini kalian gak harus ngikutin apa yang saya bikin yang penting kira-kira mirip aja lah gitu nah ini udah jadi ya mata malisnya gitu nah setelah itu membuat save untuk hidung save untuk hidung ini cuma bulat-bulat doang nih gampang kalian bisa copy messaging dari sini nah setelah itu kan tadi ini kayak apa namanya ya makeup gitu lah makeup untuk mukanya gitu jadi tinggal kita apa gedein dikit warnanya gimana warnanya samain nah ini nih kalau daripada kan disini biasanya kalau kita pakai warna yang baru ya pakai warna yang gak ada disini nih yang di time color ini nih biasanya dia bakalan kayak yang tadi tuh misalkan more color standar gitu kita pakai warna yang ini nih pink ini otomatis dia langsung masuk ke yang recent color ini nih jadi kayak apa namanya warna baru gitu jadi dia bakalan ngasih warna baru di disini jadi kita bisa nge-reusable warnanya lagi nah disini kayak tadi nih kita kan udah tadi pakai yang warna ini nih tinggal kita pakai lagi setelah itu ini kayak pipi apa yang namanya ya bless on ya itu bless on tuh kayak gitu pokoknya lah nah setelah itu kita bikin hidungnya kurang lebih kayak gini lah ya bless on nama ini nah setelah itu bulut nah di mulut ini baru kita bikin ada mergesetnya disini dibuat pakai apa yang pertama ada shapes trapezium oval sama moon atau bulan ya kita bikin yang paling belakangnya dulu yaitu apa nih moon bulan bulan kita cari bulan mana bulan nah ini nih bulan nih moon nah setelah itu kita rotate aja nih kan dia maunya yang apa namanya rotate kayak gitu tuh di rotate aja ini nih klik klik bentuknya setelah itu format nah ada rotate nih nah disini kita tinggal kita sesuaiin nah ini rotate left 90 nah setelah itu ini bisa kalian naikin lagi nih kalau misalnya sekiranya biar gak terlalu lancip setelah itu trapeziumnya trapeziumnya mana ya oh ini nih ini trapezium setelah itu kita siapin dulu deh bentuk-bentuknya oval mana oval oval ini nah setelah itu cara penggunaan mergesetnya gimana kan ini nyatu nih ya jadinya dia gak bakalan otomatis kalau misalnya kita gabung-gabunginnya kayak gini nih dia gak bakalan bagus gitu ini di rotate dulu nih trapeziumnya klik vertical ya bener oh iya bener klik vertical nah setelah itu kita kecilin dulu deh nah disini bisa kelihatan sih sebenarnya jadinya kan begini nih kalau misalnya kita belum pakai apa namanya ini jadi kayak ini jadi kayak satriba jahit warnanya apa nah ini kita block dulu deh kita block kita ilangin save code lainnya jadi kurang lebih kayak gini nih belum rapi gitu nah jadi kita copy paste yang moon nya dulu nih copy paste yang moon taruh sebelah kanan gitu nah setelah itu yang merah ini nih yang bagian apa nih namanya lidah ya ini lidah nih kita taruh disini kita bring forward aja nih atau bring to front nah setelah itu untuk cara penggunaan market save nya adalah kita pakai yang ini dulu nih kita block yang ini yang merahnya setelah itu kita block lagi yang apa namanya yang bulannya ini nih paham gak jadi kita klik yang ininya dulu ini yang merah setelah itu kita klik yang bulan karena kalau misalnya kita klik yang bulannya dulu bakalan berubah bakalan beda sama hasil yang pengen kita sampai nah setelah itu kalau udah langsung ada mergeset nya nih kalau misalnya kita klik cuma satu kali dia gak bakal muncul mergeset nya disini nih di format ini kalau misalnya kita klik dua gitu nah dia bakal muncul langsung mergeset nah disini tinggal kita sesuaiin kalau misalnya 2019 enaknya kayak gini 2016 juga sih jadi langsung ada preview nya nah tinggal kita nah ini yang kita mau nih tinggal kita taruh lagi disini ya kan jadi kayak lidah nah setelah itu ini juga masih over nih kita bikin lagi kayak tadi setelah itu yang ini kita taruh disini kita bring forward kita berikan warna dulu deh biar kelihatan nah disini kayak tadi klik yang birunya dulu setelah itu klik yang bulannya setelah itu mergeset dan intersect eh bener kayak ya oh iya bener eh salah deh bukan intersect tapi oh ininya kurang ke bawah nah kayak gini kita klik yang biru setelah itu kita klik yang nah jadinya begini tinggal kita pasin disini jadi degigi nah tinggal kita bisa boleh kita group sih biar gak mencar-mencar gitu di group ini merahnya ini karena merahnya ini gak flat kita ubah dulu nih merahnya ini jar flat oke tadi kita bisa langsung ngasih warna nah ini dan kita lihat nah jadi deh ini kayak paugah nah jadi kan mulutnya setelah itu lanjutnya membuat shapes untuk telinga shapes untuk telinga nah ini ada lagi nih caranya nih kita gak pake tapi edit point ini jumnya 30 menit sebentar udah 39 menit masa ini ganti lagi apa gimana nih materinya masih banyak nih atau bagaimana untuk hari ini ini tinggal tinggal ini sih tinggal bikin mukanya ini 40 menit pas ya dia langsung otomatis keluar ya tes hari halo oke untuk materi hari ini apa namanya masih ada berapa ini lagi kira-kira ini tinggal ini selesai lah kalau bisa mah iya sampai buang sampai selesai yaudah gak apa-apa bikin zoom baru lagi aja ini lebih dari 40 menit gak apa-apa berapa menit ini gak apa-apa kan ini baru kan iya baru ini baru kan bisa lebih kok sejam sejam lebih insyaallah yaudah oke deh kita lanjut deh oke lanjut lanjut ini udah lebih 40 menit bisa oke kita lanjut untuk membuat step slingnya step slingnya itu dibuat pakai oval oval juga berarti tinggal kita bikin ovalnya disini untuk ngebuatkan tadi kalau misalnya oval itu kan dia nih kenapa bisa bulat kalau misalnya kalian bikin kayak gini terus di apa namanya tekan shift dia otomatis simetris gitu ya kalau gak di tekan shiftnya itu dia berantakan jadi gak ada patokan gitu kalau misalnya tekan shift dia bakalan otomatis simetris begitu juga untuk yang kotak nah ini gak di tekan shift nih kalau kita tekan shift dia otomatis simetris ya nah setelah itu kita bikin bentuk oval oval ini nah tadi kan kita disuruh mau buat set untuk slingnya kita lihat bentuknya itu dia pakai edit point edit point itu untuk apa jadi di powerpoint juga ada yang namanya curve curve itu maksudnya kayak gini nih klik gininya gambarnya nih ini gambarnya bentuknya kita ganti warna dulu deh nah setelah itu di edit shape edit shape ada change shape sama edit point kalau change shape sini dia ngubah bentuk lagi kalau edit point disini nih yang kita gunain nah disini tinggal kita ubah-ubah nih kan ada titik nih titik-titik hitam kalian lihat tuh kan nah ini titik hitam ini nih titik kotak hitam nah ini yang bakalan kita ubah-ubah kayak gini jadi dia bakalan berubah lah otomatis tergantung sesuai yang kita mau nih curve nya ada juga yang titik putihnya ini kotak putih dia jadi bentuk curve juga nih nah jadi kayak gitu penggunaannya ya cuma agak sulit sih kalau misalkan di powerpoint jadi kalau bisa disesuaiin aja lah sebisa mungkin nah disini dari bentuk bulat ini kita mau kayak apa ini namanya daun telinga ya kayak kuping gini lah pokoknya coba kita buat ya nanti kita ulang-ulang dulu nah kita edit set edit point bentuknya kayak gimana pertama kita ubah dulu ini jadi nah kayak gini kelihatan kan yang paling atas ini kita ubah dulu jadi kita tarik gini set kayak gini setelah itu yang sebelah kanan kita tarik kayak gini pokoknya kalian coba-coba sampe ngebentuk kuping ya ini udah kayak bentuk kuping belum ini kayak layangan udah gak apa-apa kayak gini agak susah jadi nyari jadi nyari jadinya ya ya gak apa-apa nih layangan lo kalau nambahin point lain gak bisa ya bisa-bisa oh iya nambahin point ya nambahin point bisa edit kan disini nih kalian misalnya mau nambah point disini nih ini kursornya beda nih tuh jadi kayak apa nih namanya kayak bakalan beda nah tinggal kita klik kanan nah disini ada add point dari segmen sama open path nah kalau mau bikin point baru tinggal kita edit add point nah disini dia bakal muncul lagi nah jadi kita bisa bikin curve baru juga oke kalau udah jadi tinggal kita ini kanan keluar dari kapan baru masuk lagi warnanya samain aja lah nah karena kayak gini jadi kita maunya kan di belakang biar gak apa namanya yang gak ganggu nih kuping jelek mati terus send to back nah dia otomatis ke belakang di sejajarin aja nah setelah itu di copy paste kayak tadi terus di rotate flip horizontal terus di send to back jadi dekuping jadi dekuping kayak tuyul udah bener gak apa-apa udah setelah itu kita lanjut nah pasang disini bagus deh ini kita perkecil nah jadi kayak gini setelah itu kita group dulu biar gak cek-cakan groupnya itu gampang sih kita block semua terus kita CTRLG atau kita pake yang arrange group membuat rambut nah ini nih ini agak susah juga sih dia pake mergeshap sama edit shape pertama kita bikin dulu shape dasarnya ini ada rounded rectangle rounded rectangle sama mergeshap dari apa namanya dari moon ya dari bulan pertama kita bikin yang atasnya dulu nih kan ini dia yang mau nih kotak bulat rounded kok gak oh iya kita bikin dulu setelah itu kita showin warnanya dulu hilangin shape outline nya bikin bentuk kayak gini gimana caranya kayak tadi pake edit shape klik bentuk format edit shape edit point nah disini banyak point-point nya juga nih tinggal kita sesuai nih hitam yang ini kita tarik aja dikit putihnya hitam yang bawah juga kita tarik dikit putihnya yang ini juga biar dia agak masuk nah ini juga biar agak masuk nah jadi kayak gini setelah itu bikin yang ini juga nih ini tinggal copy paste aja sih eh jangan copy paste deh karena bentuk agak beda kita bikin baru yang ini agak panjang nah ini manjang setelah itu kita edit shape lagi ini agak sulit nih jadi kalian crashin aja ntar pertama kita bikin ininya di lancipin ya lancipin setelah itu yang ini juga dilancipin nih ini juga oh ini enggak ini lancip ini enggak pokoknya ini seenak-enaknya kalian lah pokoknya lah karena ini agak sulit kalau misalkan bikin persis kayak gini nah kalau misalnya kalian enggak membutuhkan point-point kayak gini nih ini enggak dibutuhin sebenarnya nih bisa kalian delete sih klik kanan point yang dimaksud delete point nah disini kalian juga bisa klik kanan delete point juga jadinya kayak gini setelah itu kita bikin kayak gini nah ini kayaknya udah cukup nih rambutnya kayak gini setelah itu warna rambutnya ini agak putih dan eh ntar dulu ini ya lancip banget nih rambut biar natural jangan terlalu lancip udah kayak bububoy nah setelah itu kita gabungin nah ini yang ini pake mergeset sih dari bulan dimiringin setelah itu nah kita butuhnya itu buat mergeset itu adalah yang ini nih ini kan buat apa namanya moon ini kan buat kayak kilauan dari rambutnya gitu ini misalnya rambutnya kayak gatsby gitu setelah itu ini yang rambut ini kita copy paste ya setelah itu kita tiban juga tiban aja kita miringin kita tiban nah yang kita klik duluan adalah yang gambar yang bentuk bulannya setelah itu kita klik yang rambutnya di mergeset nah kayak gini setelah itu tinggal kita ilangin shape outline-nya dan shape fill-nya sama ini kayak tadi kayak warna rambutnya gitu nah setelah itu kita naikin warna rambutnya biar agak mengkilat ini sesuai sama tadi udah kalau sekiranya terlalu putih di turunin aja nah ini di group kita send to back lucu banget ini kita gedein aja oh ini di ungroup dulu yang rambutnya kita group nah ini tinggal kita taruh aja di belakangnya kita kayak gini terus kupingnya kita naikin juga nah setelah itu kita taruh ini send eh bring to front biar dia paling depan nah kira-kira kayak gini jadinya nih ini muka siapa anjay keren banget ya suka nah untuk set tambahan lainnya bisa kalian kreasiin kayak leher sama apa namanya bajunya gitu kurang lebih kayak gini sih beda jauh bagusan ini apa-apa nah untuk tutorial lengkapnya kalian bisa kunjungin aja nih di youtube yang udah dibikin juga tutorialnya ilustrasi flat apa face ilustrasi wajah juga nih sama persis di subscribe gak iyalah itu youtube ini apa namanya ini youtube.com slash slash insight id subscribe like atau giveaway gak ntar gitu itu youtube siapa itu youtube siapa youtube orang youtube nyari gimana hpnya hilang ih punya gue kok serem nih jadinya gue kirim ke whatsapp aja gak apa-apa kirim aja sini dong apa gue ini kita kan belajar bareng-bareng suara siapa ya pakai suara cermat bukan bukan oh ini tadi siapa yang ngomong itu anak fti anak fti angkatan 18 kenalan dulu dong intro kok gak adari youtube-nya dimana insight idea itu 18 bah insight insight ini nih nih youtube.com nama itunya apa sih nama youtube-nya ini nih itu paling atas kok insight id oh gak bisa insight id kok lo bikin-bikin iya ya lucu juga saya saya lebih cepetan ri nih ini robin ini astag dari kayak bom yang di pb 400 susah rambut dari iya kan rambutnya emang susah sih ini gue aja bikinnya jadi beda begini ini mantep banget lu rambutnya support point coba anak yes ada ada yang ngikutin lain roby ini halifah atau habibah siapa asna power point saya 2010 bisa juga iya kalau bikin jenian aja gunung ini gak ada mergeser tapi ada yang download ini yang yang dikasih ke itu 2019 tapi tapi sebenarnya bisa gak itu si habibah ramnya 4GB bisa sih kalau ramnya 4GB oke ini gampang ini ada yang mau ditanyain gak kira-kira bikin kayak gimana atau apa gitu sebenarnya untuk bikin flat desain ini cuma 3 komponen itu doang tadi apa yang set terus topografi kalau flat desain itu yang penting yang memengaruhi itu warnanya jadi kita gak pakai kalau flat warna iya kalau flat itu yang penting warna jangan ada tambah effect ini udah bentuk flat kalau warnanya flat warna kayak ini juga flat juga sebenarnya ini kalau misalnya kita pakai preset kayak gini atau 3D effect itu udah beda lagi oke 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 sebenarnya kita juga apa memahami antara flat dan palette tadi ya pokoknya kalau flat itu intinya kita ngeliat desain itu apa namanya gak kontras atau warnanya juga bagus gitu jadi itu flat pokoknya oke berarti jadi warna ya kayak ini 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 kan flat jadi dia kayak bener-bener datar lah gitu warna pastel bukan sih warna warna pastel ngerti gak oh warna pastel itu dia diatasnya lagi ada 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 pastel color color kalau pastel itu dia lebih kontrasnya itu lebih apa ya warna yang ditonjol itu lebih hampir gak ada jadi dia lebih banyak putih kayak gini nih ini pastel itu dia putihnya banyak banget kayak gini ini pastel ini pastel ini merah pastel pastel banyak kan kontrasnya itu terlalu ke atas putihnya banyak banget kalau yang flat color tadi di tengah-tengahnya nah ini flat color kalau misalkan yang ini pastel ya nah kontrasnya itu ini kontrasnya kalau misalkan kita pakai ini kontras kontras flat pastel tadi kalau rumah safe group gimana tadi di group di group di gituin tadi gimana di ini aja blok semuanya setelah itu ke formatnya bisa format bisa ini klik kanan atas ini ada group di group jadi nggak harus ngeklik satu-satu kalau misalkan kita mau ngedit semuanya sama tadi ya nih apa namanya send to back send to backward gitu ini juga sama sih misalkan warna ini pengen kita pakai nah ini kan ada bring forward bring forward juga ada dua bring forward sama bring to front gitu kalau bring forward ini dia bakal majuin sekali ya dia bakal majuin sekali kita bisa lihat ininya sih nah ini apa namanya strukturnya lah intinya nah ini strukturnya nih kalau misalkan kita kita bisa lihat kalau misalkan yang ping ini di tengahnya kalau ini kita bring forward sekali dia bakal ke atas jadi otomatis dia bakalan majuin desainnya ke atas kayak misalkan apa yang namanya desainnya itu bisa kita ubah ke bawah atau ke atas kayak misalkan ini nih ping ini mau kita jadiin yang paling belakang atau yang paling bawah gitu kita bisa bikin send to back nah dia otomatis ke belakang langsung kalau send backward dia kebelakangin ke belakangin sekali kalau send to back dia langsung paling belakang paham gak jadi kalau misalkan bring forward itu dia majuin sekali ya kalau bring to front dia langsung majuin ke depan kayak gitu ini biasanya kita pakai kalau misalkan kita pakai apa bikin sesuatunya gak per step kayak tadi sih jadi kita mau bikin apa misalkan kita mau bikin mulutnya dulu kan mulutnya ini di depan kalau misalkan kita bikin mulutnya di depan terus kita bikin mulutnya itu paling belakang misalkan kayak gini kita bikin islaynya islaynya bikin mulut islay bikin mulut nah setelah itu kita baru bikin muka otomatis dia bakal ketutup gitu otomatis dia bakal ketutup sama mulutnya caranya gimana tinggal antara mukanya yang di kebelakangin ya atau mulutnya yang kedepanin jadi kayak gitu fungsi untuk bring forward sama send backward ada pertanyaan lagi gak kira-kira nanti nextnya kita bakal bikin pemandangan kayak pemandangan semacam ini atau yang lainnya baru setelah itu kita langsung bikin poster-poster sama akhirnya kita bikin feed di instagram kalau udah pertanyaan lagi langsung tanya ya ini bikin upin bagus itu cermat badin sispek susah susah-susah bikin rambut ya simpel pikin rambut susah anjir bener-bener buat tanya sespek lah iya itu ini di rambut Dari awal kan Ria Iya ini direkam Nanti gue upload di Itu di Youtube itu juga ntar Sama nanti gue upload juga deh Youtube Gak di Di IGKC lah IGTV Bisa kan IGTV sejam IGTV gak tau deh Iya bisa IGTV sejam Belum tau kan Sampai jumpa